Intro Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat melakukan fokus grup diskusion bersama pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKRI perwakilan Provinsi Papua Barat kegiatan berlangsung selama 2 hari pada Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Diskomunikasi Persatik Papua Barat Senin 27 Februari hingga Selasa 28 Februari 2023 bertujuan membahas resiko kinerja ASN Sekretaris Diskomunikasi Persatik Papua Barat Natan Sunggurning SHMH pada kesempatan ini berharap ASN Diskomunikasi khususnya bidang TIK dapat bertugas mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang penggunaan barang dan jasa sebagaimana peraturan tersebut mengujibkan ASN untuk menggunakan produk dalam negeri Namun kembali lagi kata Sekretaris bahwa kendala yang dihadapi tidak semua produk dalam negeri berada di Indonesia Solusi yang didapat dari pihak BPKRI Perwakilan Papua Barat atas kendala tersebut agar ASN dapat meninjau kembali spesifikasi barang yang terdapat dalam tingkat komponen dalam negeri TKDN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Jadi pada umumnya sasarannya di bidang Pemimpu adalah di bidang teknologi informasi komunikasi Ya Bapak ini dengan kegiatan ini sendiri berlaku selama berapa hari? Bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari ya Sudah dilaksanakan dari kemari hari Senin Kemungkinan hari ini akan berakhir Dan ini merupakan kegiatan dari BPKP untuk mensosialisasikan, mendesamin resiko Sementara itu auditor tim BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Barat Muhammad Sobri Komarudin AMD AK Dalam kesempatan ini juga kepada Media Diskom Info Perstatik Papua Barat menjelaskan FGD ini bertujuan mengantisipasi resiko kinerja ASN Papua Barat ke depan Sebab menurutnya masih banyak pembelanjaan produk dalam negeri yang ditawarkan Untuk itu ASN disarankan meninjau kembali perpres nomor 12 tahun 2021 Agar ke depan produk dalam negeri dapat diperhitungkan Selain itu upaya terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi Jadi kami dari instansi perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Ditugaskan seti tim untuk melakukan pengawasan terkait penilaian resiko Terkait dengan kepatuhan kinerja, korupsi maupun hambatan pelancaran pembangunan Atas program P3DN pada sektor komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Jadi pengawasan kita nantinya kita ingin menilai kira-kira resiko-resiko apa yang bakal timbul Atau memungkinkan untuk terjadi dari segi kepatuhan terkait P3DN Kemudian kinerja, terus korupsi maupun dengan hambatan pelancaran pembangunan Harapan dari sosialisasi ini yaitu program pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN Dapat berjalan maksimal guna mengantisipasi lonjakan harga produk impor yang sewaktu-waktu dapat terjadi Dari Manukwari Media Diskomunfo Papua Barat melaporkan